Percintaan Mujin dan Engjo di masa lalu teringat jelas di mata Sinyu Maka dari itu, ia punya perasaan yang kuat terhadap Hongjo Dan itu bukan karena mantra cinta yang pernah dilakukan oleh Hongjo kepadanya Pada saat itu, Hongjo terkejut mendengar pengakuan cinta dari Sinyu Menurutnya tidak pantas untuk diucapkan karena Sinyu masih bersama dengan Nayeon Dan itu berarti Sinyu sedang berselingkuh Sinyu lalu menyuruh Hongjo untuk menunggunya Dan ia akan melakukan pengakuan cinta yang lebih layak kepada Hongjo Namun, Hongjo juga harus membersihkan hatinya dan juga pikirannya dari perasaan Hongjo kepada Jae Gyeong Hongjo pun langsung tertawa karena itu semua hanya cinta yang tidak terbalaskan Setelah itu, Sinyu menemui nenek Dukun Ia yakin ia ingat dengan masa lalunya yang mencintai Engjo yang sekarang adalah Hongjo Dan ia pun sadar inilah alasan kenapa neneknya berkata jika takdirnya dan Hongjo tidak bisa terpisahkan Nenek Dukun itu memberi nasihat Meskipun Sinyu sekarang mengingat masa lalunya dan berenkarnasi Sinyu tetap harus menjalani kehidupannya yang sekarang Dan pastikan Sinyu tidak menyesalinya Namun Sinyu bingung apakah Hongjo juga ingat dengan masa lalu mereka Sinyu pun memutuskan untuk menghubungi Nayeon untuk segera mengakhiri hubungan mereka berdua Namun sayangnya Nayeon tidak mau mengangkat telpon dari Sinyu karena ia sedang bersama dengan Hyunso Hyunso bingung mengapa Nayeon yang sangat cantik ini lebih memilih untuk mengejar-ngejar Sinyu Dan memilih untuk tidur dengannya Nayeon berucap jika ia benar-benar menyukai Sinyu Namun saat bersama Sinyu ia kesepian makanya ia mencari Hyunso Keesokan harinya akhirnya Nayeon mau menemui Sinyu Dan ia sudah tahu Sinyu mau ngomong apa dan memutuskan untuk tidak mendengarnya Karena ia tidak mau hubungan mereka berakhir begitu saja Sebenarnya Nayeon tidak terima karena selama berpacaran dengannya Sinyu sama sekali tidak pernah berkata jika Sinyu mencintainya Namun sekarang malah Sinyu berkata jika ia mencintai Hongjo Nayeon akan maklum jika Hongjo lebih baik dari dirinya Tapi Sinyu malah memilih seorang Hongjo si PNS biasa dan bukan siapa-siapa Ia yakin Sinyu hanya bimbang saja dan merasa kasihan kepada Hongjo Menurutnya itu bukanlah cinta Namun Sinyu tetap tidak bisa bersama dengan Nayeon Dan Nayeon akhirnya menangis di hadapan Sinyu Saat di tempat kerja, Sinyu akhirnya membahas CCTV yang akan dipasang di rumah Sinyu dan Hongjo Harga CCTV-nya cukup mahal dan Sinyu bersedia untuk membayarnya Tiba-tiba, rekan mereka berdua datang dan mengatai Sinyu tidak makan sayur pakis seperti dirinya Sinyu tidak mau makan karena rupanya ada seseorang yang memetik pakis namun berakhir di patuk ular Rekannya kemudian bertanya siapa orang itu Dan ternyata itu hanyalah ingatan masa lalu Sinyu saja Lalu kemudian, rombongan Hongjo pun datang Egyong mengajak mereka untuk makan di dekat-dekat orang firma hukum agar bisa dekat dengan mereka Namun setelah melihat kedatangan Nayeon, mereka pun membatalkan rencana mereka dan duduk berjauhan Sebenarnya, Hongjo begitu cemburu melihat Nayeon masih bersama dengan Sinyu Namun apadaya, mereka masih belum putus dan Hongjo hanya bisa menunggu Tiba-tiba, Nayeon nyeletuk jika ia ingin mengenalkan temannya kepada rekan-rekan Sinyu Sinyu menolak karena ia sudah mempunyai seseorang yang ia sukai Sinyu yang tahu siapa orangnya langsung berkata jika ia ragu apa Sinyu bisa bersama dengan orang itu Sinyu menyuruh Sinyu untuk tidak percaya diri sebelum tahu perasaan orang yang ditaksir oleh Sinyu Percakapan Sinyu dan Sinyu membuat yang lainnya kebingungan Rupanya, ada perjanjian di antara Sinyu dan Nayeon yang harus dipenuhi oleh Sinyu Sebagai syarat atas putusnya hubungan di antara mereka berdua Dimana selama proyek Nayeon belum selesai, mereka harus tetap terlihat masih bersama Syarat itu rupanya adalah Sinyu dan Hongjo tidak boleh bertemu satu sama lain Namun hal tersebut tidak bisa Sinyu lakukan karena ia sangat merindukan suara Hongjo Ia mencoba menelpon Hongjo lewat telepon kantor Selain membicarakan masalah pekerjaan, Sinyu menyuruh Hongjo untuk tidak lupa membawa alat semprot untuk pertahanan dirinya Setelah Sinyu menghubunginya, tiba-tiba Nayeon mengajak Hongjo untuk bertemu Di sana Nayeon mengatakan jika hubungannya dengan Sinyu tidak akan pernah berakhir Karena mereka berdua sebentar lagi akan menikah Nayeon berkata jika sekarang Hongjo tengah keliru Karena menganggap Sinyu akan memilih dan datang kepada Hongjo Tapi Hongjo salah, Sinyu pasti kembali kepadanya karena hubungan mereka yang sudah lama Nayeon lalu memamerkan jika bagaimana Sinyu yang tidak mau bergandengan Namun tetap memegang tangannya di musim dingin agar ia tidak kedinginan Dan bagaimana Sinyu yang tidur terlelap jika Nayeon membelai kepalanya Hongjo memang kesal tapi ia herat untuk apa Nayeon memberitahunya Nayeon berkata jika Hongjo tidak pernah berhubungan dalam jangka waktu yang lama Hubungan yang sudah lama memang biasanya mengalami pasang surut Namun pasti berakhir bersama lagi seperti dirinya dan Sinyu Singkat cerita Nayeon lalu mabuk Hongjo berniat untuk mengantarkannya pulang Tapi Nayeon menyuruh Hongjo untuk menghubungi Sinyu saja Dan lihat apakah Sinyu datang untuk menjemputnya atau tidak Namun apadaya tidak berselang lama setelah Hongjo menelpon Sinyu Sinyu pun berlari ke tempat mereka Sebenarnya Sinyu mengkhawatirkan Hongjo karena ia takut Nayeon berkata macam-macam Dan benar saja kata-kata Nayeon memang membuat Hongjo kesal Terlebih Sinyu malah datang ke tempat mereka dan menjemput Nayeon Setelah Hongjo sampai ke rumah tiba-tiba ada seseorang di depan pintu rumahnya Dia bersiap mengeluarkan alat semprotnya dan langsung menyemprotkan ke arah orang itu Namun ternyata orang itu adalah Jae Gyeong Jae Gyeong beralasan jika ibu pemilik rumah mengantarkan makanan kepada mereka Dan Jae Gyeong menunggu Hongjo di depan rumah Hongjo lalu meminta maaf dan menyesal tidak lihat-lihat terlebih dahulu dan malah menyakiti Jae Gyeong Jae Gyeong kemudian menerima permintaan maaf dari Hongjo Asalkan Hongjo mau ikut bersamanya di reuni pasangan nanti Dan Hongjo pun menyetujuinya Sebenarnya Hongjo masih kesal dengan kata-kata Nayeon Apalagi saat tahu apa yang dilakukan Nayeon dan Sinyu dari cerita Nayeon Ia mau menghubungi Sinyu namun tidak jadi Keesokan harinya Sinyu malah melihat Hongjo keluar dari mobilnya Jae Gyeong Sinyu kesal dan cemburu apalagi melihat Hongjo tersenyum saat bersama dengan Jae Gyeong Saat sampai di kantor Sinyu langsung menghubungi Hongjo dan memintanya untuk datang ke kantornya Hongjo yang juga kesal kemudian adu mulut dengan Sinyu Sinyu kesal kenapa Hongjo malah bersama Jae Gyeong Sementara Hongjo masih kesal karena Sinyu datang menjemput Nayeon Sinyu berkata ia sudah menyatakan cintanya kepada Hongjo Seharusnya Hongjo tidak berangkat dan semobil dengan Jae Gyeong Lalu Hongjo juga berkata bagaimana Sinyu dengan Nayeon Bukankah Sinyu menyuruhnya untuk menunggu sementara akan mengakhiri hubungannya dengan Nayeon Hongjo merasa dipermainkan Perasaannya pun sekarang menjadi bimbang Sinyu lalu mendekati Hongjo Ia pun ingin meyakinkan Hongjo dengan ciumannya Namun sayang hal tersebut tidak bisa ia lakukan Karena tiba-tiba rekannya masuk ke dalam ruangan Malam harinya saat mau pergi ke acara Jae Gyeong Jae Gyeong berkata jika acaranya batal karena ada pasangan yang tiba-tiba putus Jadi ia kemudian mengadakan acara lain bersama Hongjo Yaitu duduk di pinggir sungai Han sambil menikmati malam yang indah Dengan gamblangnya Hongjo malah berkata jika ia tidak terlalu menyukai Karena malam ini begitu dingin dan ia juga lapar Jae Gyeong langsung peka dan memesan ayam goreng lewat aplikasi online Akhirnya Hongjo tidak kelaparan lagi Tapi saat Jae Gyeong memberikan paha ayam Yang artinya memberikan segalanya kepada Hongjo Hongjo malah memilih dada ayam Tiba-tiba satu pesan masuk dari Sinyu yang bertanya di mana Hongjo Hongjo enggan membalasnya dan malah bertanya kepada Jae Gyeong Apa Jae Gyeong pernah mempunyai hubungan yang panjang Dan sulitkah putus setelah mempunyai hubungan selama dua tahun lebih Jae Gyeong lalu berucap Sebenarnya putus itu mudah Yang susah adalah menjalin hubungan baru lagi Dan itu semua tergantung orangnya Ada kalanya orang-orang akan lebih mudah Membandingkan antara mantannya yang dulu Dengan kekasihnya yang baru Lalu Jae Gyeong berkata kepada Hongjo Untuk tidak menunggu Sinyu Dan pada malam ini Jae Gyeong sedang menyatakan perasaannya kepada Hongjo Ia ingin Hongjo tidak bersedih lagi Dan datang kepadanya Sementara itu Di kebun bunga milik Pak Na Nayeon datang dan memberikan sarung tangan milik Hongjo Nayeon ingin tahu Sebenarnya apa rencana Pak Na Namun Pak Na tidak memberitahukannya Karena baju yang diberikan Nayeon Dan sarung tangan Hongjo Ia ikat Lalu ia teteskan darahnya Kemudian ia campur adukan Dan ia tanami bunga miliknya Entah apa yang dilakukan Pak Na Yang katanya akan membuat sebuah permohonan Karena dari tadi malam Hongjo tidak membalas pesannya Sinyu lalu menelponnya lewat kantor Dan menyuruhnya untuk segera datang ke kantornya Ia menunggu kedatangan Hongjo Dan pada saat ia mengira Hongjo Tengah masuk ke dalam Sinyu langsung menyebut nama Hongjo Tapi ternyata yang datang adalah Nayeon Karena Sinyu sudah melanggar janjinya Untuk tidak menemui Hongjo Nayeon lalu melaporkan hal ini kepada ayahnya Sebagai Pak Wali Kota Ayahnya terpaksa membantu putrinya Dengan menyuruh Jae Kyung Untuk memutasikan Hongjo Jae Kyung pun geram dan langsung mendatangi Sinyu Karena Sinyu lah Hongjo harus dimutasikan Karena Sinyu akhirnya Hongjo lah yang jadi korban Dan ia dicap sebagai PNS yang buruk Karena telah menggoda Sinyu Sinyu mendengar hal ini langsung menemui Hongjo Dan mengajaknya untuk pergi dari kantor Hongjo takut hal ini jadi gosip Karena banyak pasang mata yang melihat mereka Namun Sinyu tidak peduli Ia lalu pergi mengajak Hongjo ke pantai Dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi di kantor mereka Hongjo awalnya tidak tahu apa yang terjadi Sampai Sinyu menceritakan perjanjiannya dengan Nayeon Namun karena akhirnya ketahuan Sinyu tidak mau Hongjo terkena imbasnya Dan ia tidak ingin orang-orang mengatai Hongjo Karena mengencaninya setelah putus dengan Nayeon Ia akan selalu bersama Hongjo dan melindunginya Hongjo takut mereka berdua justru mendapat masalah Mereka berdua pasti dicelak Maka Sinyu ingin Hongjo memutuskan Apa Hongjo menerimanya atau tidak Agar Sinyu bisa memutuskan langkah yang tepat Hongjo kemudian mengakui Jika sebenarnya selama ini perasaannya terbilang aneh kepada Sinyu Entah mengapa Ia sudah dari lama menyukai dan menyayangi Sinyu Sinyu lalu mengakui jika memang dari dulu Mereka sudah saling menyukai Meskipun sekarang memang Hongjo belum mengingatnya Sinyu lalu mencium Hongjo Dan pada saat Hongjo menyentuh pipi Sinyu Tiba-tiba Sinyu merasa tangan Hongjo Seperti tangan merah yang selama ini menggerayanginya Sinyu langsung pergi menghindar dan menjauhi Hongjo Terima kasih telah menonton!